Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Jena Kisah ini merupakan lanjutan kisah Seekor Putri Duyung yang berusaha Menyelamatkan monster dari serangan teman-temannya Putri Duyung itu berkata Kepada monster itu Kemarilah sayang sekarang kamu aman Mulai sekarang kamu akan dipanggil Jalandar Sekarang kamu aman jangan takut Tapi Jalandar berkata Kalian semua akan menjadi makananku Jalandar kemudian membuka mulutnya Dan menelan Putri Duyung yang ingin melindunginya Hingga mati Putri Duyung yang lain terkejut melihatnya Tapi Jalandar mulai menghisap mereka semua Tanpa mereka bisa melakukan apa-apa Setelah itu tiba-tiba Tubuh Jalandar menjadi besar dan berubah bentuk Seperti manusia Dewa Brahma berpikir Kekhawatiranku berasal dari pirasat akan masalah yang muncul Di dasar laut Yang lahir dari kemarahan Mahadewa Tapi saat itu Ganesha masih ingin mendengarkan Cerita tentang Resi Agastya dari Mahadewa Tentang bagaimana Dewi Lopamudra bisa menjadi sebuah sungai Mahadewa berkata Tidak Ganesha Kejadian itu belum tiba Resi Agastya baru saja menuju ke selatan Saat Resi Agastya dalam perjalanan ke selatan Ada seseorang yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan Resi Agastya berpikir Seseorang mengawasi kami secara diam-diam Orang itu berpikir Wow sangat bagus Lihat dia adalah Resi yang berbentuk bulat dan sehat Dari lama saya tidak mendapat kesempatan untuk makan Resi seperti itu Saya akan merasa kenyang dengan memangsanya Resi Agastya berkata Kita akan beristirahat sebentar di sini Lopamudra berkata Baik suami Aku akan mencari buah untukmu Dari hutan ini Tiba-tiba ada suara berkata Tidak perlu melakukan itu Dewi Mereka kemudian melihat ke arah suara itu Dan di sana berdiri iblis yang bernama Watapi Iblis itu memberi salam kepada Resi dan berkata Aku Watapi Saudaraku Ilual adalah Raja Iblis di sini Aku menyambutmu di tempatku Silahkan Resi Beristirahatlah di tempat kami Mahadewa berkata Raja Iblis Ilual dan saudaranya Watapi adalah dua saudara iblis yang kejam Yang biasa membunuh para Resi dan pengelana yang memasuki wilayah mereka Resi Agastya telah menebak motif tersembunyi dari Watapi dengan cepat Ilual biasanya mengundang Resi dan orang-orang yang tidak bersalah untuk pesta di istananya Setelah itu dia biasa mengorbankan para tamu dan memberi mereka makan untuk saudaranya Watapi Ilual memiliki kekuatan untuk mengambil nama orang mati dan kemudian menghidupkan kembali Ilual akan membunuh Watapi dan mencampur dagingnya pada makanan para tamu Setelah memberi makan para tamu Ilual meminta Watapi untuk hidup kembali Watapi akan keluar dari dalam tubuh para tamu dengan merobek tubuh mereka Mereka kemudian mencuri semua barang milik orang mati dan memakan mayat mereka Para tamu akan kebingungan saat tiba-tiba perut mereka sakit Dan Watapi melompat keluar dari perut para tamu dalam bentuk kambing Watapi kemudian berubah wujud sambil tertawa Niat buruk dari Watapi bisa dilihat oleh Resi Agastya Watapi berkata, apakah anda bersedia Resi? Resi Agastya berkata, tentu bagaimana bisa saya menolak undangan anda Saya akan berkunjung dan menemui anda dan saudara anda Watapi senang dan mengantar mereka menuju istananya Di dalam istana Ilual sedang bahagia melihat emas-emas yang berhasil mereka ambil dari para tamu Mahadewa berkata, orang-orang di sana tersiksa oleh kekejaman Raja Iblis yang jahat Resi Agastya menganggap sudah menjadi tugasnya untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan mereka Resi Agastya berkata kepada istrinya Aku akan pergi dan mengunjungi tempat mereka Anda tunggu di sini Lepamudra berkata Suami, tidakkah anda ingin saya untuk pergi bersama anda? Resi Agastya berkata Anda tidak akan hidup saat para Iblis itu melayani kita Jangan khawatir, saya akan segera kembali Di dalam istana Ilual berkata Ini menyenangkan Tapi Watapi datang dan berkata Saudara, aku tidak mengerti kenapa anda terlihat senang Ilual berkata Saudara Watapi Ratusan koin emas, perhiasan berharga, pakaian berharga Aku mendapatkan semua itu setelah berpesta dengan pedagang itu Dan anda mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk senang Watapi berkata Tapi dia tidak cocok untuk pesta kita Dia sangat besar Tetapi dia hanya memiliki tulang dan kulit Saya merasa senang berpesta dengan seorang Brahmana yang sehat Dan saya telah menemukan Brahmana seperti itu di hutan Dia pasti akan ke sini Tiba-tiba seorang penjaga datang dan berkata Raja, Resi Agastya datang untuk bertemu dengan anda Ilual dan Watapi kemudian menyambut Resi Agastya dan berkata Selamat datang, Resi Selama anda mendengar, anda tidak akan memiliki masalah Aku akan menjagamu dengan baik Resi berkata Saya berharap kunjungan saya menyenangkan bagi anda Seperti halnya bagi saya Watapi berkata Saya berterima kasih dari hati saya untuk menerima undangan saya, Resi Resi Agastya berkata Bagaimana saya bisa mengabaikan undangan anda, kebaikan dan kemurahan hati anda diketahui semua orang Kalian berdua sangat memperhatikan para Resi dan pengunjung yang mengunjungi tempat ini Aku harus memastikan dengan mengunjungi iblis-iblis hebat seperti kalian Watapi tersenyum dan ilual melihat tubuh Resi sambil berpikir Di tubuhnya hanya ada kalung rudraksa Tidak ada emas sama sekali Watapi berpikir Wow, dia sangat sehat dan segar Aku akan sangat senang memakannya Ilual berkata Ini adalah kehormatan untuk kami bisa melayani anda, Resi Resi Agastya tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya Dan Watapi terkejut sambil berkata dengan keras Kemana anda akan pergi, Resi Resi Agastya menatap dengan marah karena ada bicara yang keras Watapi kemudian mencakupkan tangan sambil berkata Resi, maksudku kemana anda akan pergi Anda baru saja datang, silahkan pergi setelah makan bersama kami Resi Agastya berkata Tidak, tidak, itu tidak perlu Aku hanya ingin bertemu kalian berdua Ilual berkata Seperti yang anda inginkan, Resi Watapi terkejut dan berpikir, kenapa kakak berkata seperti itu Resi itu akan pergi Saya tidak mampu untuk membiarkan dia pergi Resi Agastya kemudian berjalan keluar dari istana Watapi berkata, kenapa anda melakukan ini kakak? Kenapa anda membiarkan dia pergi? Ilual berkata, tidak ada permata, tidak ada emas dan perhiasan Dia hanya memiliki kalung rudraksa Dia sangat miskin dan tidak berguna untuk kita Kita tidak akan mendapatkan apa-apa darinya Watapi berkata Lupakan tentang kekayaannya kakak Lihatlah tubuhnya Resi yang memiliki begitu banyak daging pada dirinya Dia bisa menjadi makanan kita hari ini Ilual berpikir Saudara Watapi benar Melahap Resi ini akan menjadi pengalaman yang baik Resi Agastya berpikir Pikiran anda hanya akan memiliki satu konsekuensi hari ini, Iblis Ilual kemudian memanggil Resi Agastya Resi Agastya berhenti dan berpikir Bukan kamu, tetapi dosa-dosamu yang memanggilku Resi Agastya kemudian membalikkan tubuhnya dan berkata Apa yang terjadi, Ilual? Kenapa anda memanggilku? Ilual berkata Hati nurani saya bertentangan dengan saya, Resi Saya tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja Resi berkatilah kami dengan mengubah makanan kami menjadi persembahan Saya tidak akan membiarkan anda pergi tanpa makan dulu di sini Resi Agastya mengangkuk dan berkata Saya mengerti Mereka kemudian menyiapkan makanan untuk Resi Agastya Ilual berkata Saudara Watapi, apa yang telah anda atur untuk Resi makan? Watapi berkata Saudara, biarkan aku memeriksanya Resi, biarku siapkan makanan untukmu Resi Agastya mengangkuk dan Watapi kemudian pergi Ilual berkata Bahkan saya juga akan pergi sekarang Saya ingin membuat sesuatu yang khusus untuk anda Makanan anda harus lejat Resi Agastya berkata Tidak perlu khawatir tentang saya Makanan ini sudah cukup Ilual berkata Saya tidak khawatir, Resi Itu semua kesenangan saya Permisi, Resi Ilual kemudian pergi Di suatu tempat Ilual dan Watapi melakukan sesuatu Ilual mengeluarkan kapak dan memenggal Watapi Kemudian dagingnya dimasak oleh Koki Ilual kemudian datang dengan membawa semangkuk makanan Dan mempersembahkannya kepada Resi Agastya Ilual berkata Tolong hargai kami dengan menikmati hidangan khas kami Kepuasan anda akan membuat kami bahagia Resi Agastya kemudian mulai makan dan Ilual senang melihatnya Ilual berpikir dalam beberapa saat saya akan melahap anda Resi bodoh, sudah waktunya saudaraku keluar Setelah ini anda akan menjadi makanan kami Dalam waktu singkat kebahagiaan di wajahmu akan berubah menjadi ketakutan Ilual berkata Watapi, keluarlah sekarang Resi Agastya terdiam dan mengusap perutnya dengan kekuatan di tangannya Ilual tersenyum dan berpikir Watapi akan merobek perut Resi ini Resi Agastya menutup matanya sambil mengelus perutnya dan berkata Dicerna Watapi, dicerna Watapi Ilual bingung dengan apa yang dilakukan oleh Resi ini dan berkata dengan keras Watapi, keluarlah Resi Agastya terus berkata Dicerna lah Watapi Di dalam perut Resi Agastya Watapi dalam bentuk seekor kambing berkata Tolong aku kakak, hidupku dalam bahaya